Helm import itu emang, kan persepsinya makin mahal makin bagus nih, tapi helm import itu selalu lebih bagus daripada lokalan nggak sih bro? Oke, sebenarnya sih bagus atau enggak kalau dilihat dari beberapa aspek, ya tadi ya, ada yang premium ya kan berarti kualitinya lebih bagus. Kalau saya sih nggak mau atau menghindari diskusi mungkin yang banyak lah kadang kalau di grup-grup helm itu bilangnya, kenapa sih orang lebih memilih helm import dibanding helm lokal? Jadi, terutama sekarang ini sih kebetulan aja di jurangan helm kita hanya jual helm import aja, tapi ya itu bukannya kita sengaja ya, karena memang kita ada kerjasama atau deal khusus dengan si merek-merek tersebut. Kalau yang helm import, kalau saya memang lebih sukanya, karena mereka punya standar yang jelas. Terus, di Indonesia bukan tidak ada standar yang jelas, ada SNI. SNI itu juga menurut saya, dari segi standarisasi, dari segi ujinya, macam-macam ujinya, itu semua bagus. Tapi, mungkin implementasi dan kontrolnya itu yang kurang menurut saya. Jadi, kalau di luar negeri, helm-helm import ini, kayak misalnya, let's say, yang punya standar ECE, ECE itu sebenarnya bukan standar Eropa sih, itu standar PBB yang bikin, itu mereka punya kontrol yang lebih bagus. Jadi, misalnya semua produksi helm itu punya nomor serial tersendiri, bro, di helmnya. Dan itu tercatat. Abis itu juga mereka di pabriknya, itu mereka setiap kali produksi, let's say sekitar 1.000 sampai 1.300 spesies, itu biasanya mereka harus selalu tes, random check. Jadi, misalnya mereka produksi 1.300 biji, mereka ambil, saya lupa, sekitar 6 atau 8 biji, itu harus diteses di laboratoriumnya mereka sendiri, laboratorium mereka pun juga harus di, apa namanya, harus dicek berkala oleh pemerintah mereka, dan hasil tesnya itu juga harus dilaporkan. Jadi, dan ya itu bagi kita penjual juga merupakan, apa ya, assurance lah, gitu ya. Jadi, kayak bisa memberikan bukti bahwa semua produksi setiap minggunya, setiap minggunya produksi mereka tes semua. Nah, kalau di helm lokal itu saya rasa setahu saya sih nggak ada yang seperti itu. Jadi, mereka nggak punya serial number di helmnya, tes setiap batchnya itu setiap kali produksi juga nggak ada. Jadi, bukannya saya bilang lokal lebih jelek, tapi saya lebih prefer helm import dengan yang ECE ini bagi saya lebih baik, gitu. Berarti, bukannya standarnya lebih jelek, tapi implementasinya aja kali yang kurang, ya? Ya, betul. Karena semua helm yang kita jual di sini, baik yang tadi standar ECE atau Snell pun, mereka tetap harus menjalani sertifikasi SNI juga. Jadi, otomatis itu yang kita jual itu punya standarnya minimal duit, gitu. Misalnya, kalau yang dari Eropa, kayak Nolan, Aero, apa lagi ya, X-Lite, ya, itu pasti ada ECE-nya plus ada SNI. Jadi, tidak hanya SNI aja, tapi ada plus ECE-nya. Lalu, kayak misalnya HGC, itu malah ada tiga. Ada ECE, ada SNI, sama ada DOT. Jadi, kurang lebih kayak gitu. Jadi, bagi kita itu, apa ya, kita lebih percaya dobel, dobel-dobel, gitu. Iya, iya. Kalau misalkan helm mahal itu, perawatannya mahal juga nggak sih lo? Nggak. Kalau perawatan sih, sebenarnya sama aja sih. Mau helm murah, helm mahal, saya sih sama aja. Biasanya sih, ya, yang bikin mahal kan referensi sendiri aja ya. Mungkin kalau mau poles-poles ya kan, untuk yang helm glossy, yang murah kan ada merk kit, misalnya ya kan. Itu murah banget lah. Ada yang cuma dijual pasta atau tube gitu kan, itu murah banget. Tapi ada juga mungkin yang, oh, saya mau pakai wax yang mahal banget. Ya, adalah merk-merk yang premium kan. Mungkin yang satu kaleng harganya 300 ribu, 400 ribu, bahkan 700 ribu juga ada. Tapi, basically sih kalau saya maintain atau ngebersin helm itu nggak perlu yang mahal-mahal sih, bro. Ya, tapi ya harus reguler aja. Terutama untuk bagian dalam, bagian busa, itu yang penting juga. Apalagi yang memang helmnya itu setiap hari dipakai. Oke. Setiap hari dipakai. Lalu sering touring. Ya, jadi itu harus lebih di-maintain. Tapi kalau, ya istilahnya, ada juga yang Sun Mori Rider aja, yang dipakai cuma seminggu sekali, ya pastinya berbeda. Jadi, lebih sering helm dipakai, ya harus lebih sering maintain. Nggak perlu beli, apa namanya, bahan-bahan yang mahal, yang murah aja untuk cukup. Emang butuhnya apa aja sih, om? Eh, bro, tadi buat apa, ngerawat itu, yang nggak perlu memaham-aham. Oke. Essential-nya. Yang essential aja. Kalau saya essential itu artinya yang rutin. Itu kan sebenarnya cuma nyuci bagian luar, nyuci bodi helm, sama kaca. Itu kalau saya cukup pakai air dan sabun cair. Any kind of sabun cair, mau, saya pakai sabun cair yang ada di washtapel, ya, sabun cuci tangan, merek Yuki, yang cuma, yang satu kantong itu cuma. Satu kantongnya sebuah ratus. Seribu atau berapa gitu ya. Itu saya cuma pakai itu aja, ya. Kalau lagi nggak ada, pakai sabun, apa namanya, cuci piring di dapur, atau pakai shampoo. Nah, kalau yang, nah, shampoo itu saya pasti pakai untuk kalau nyuci busa bagian dalemnya. Karena kan busa bagian dalem itu kan selalu menyentuh kepala. Jadi banyak juga orang-orang yang sensitif kulit kepalanya, bro. Jadi kalau dicucinya pakai mungkin deterjen cair. Deterjen juga harus deterjen cair. Nggak boleh deterjennya. Rinsow, Pak. Iya, kalau rinsow pun boleh, tapi yang cair, bro. Oke, yang penting jangan yang bubuk, ya? Jangan yang bubuk, ya. Lalu, biasanya itu bikin gatel kepala. Jadi, kalau saya biasanya kasih rekomen ke teman-teman, cuci busa bagian dalem itu pakai shampoo yang bro pakai setiap hari. Biar nggak gatel-gatel ya ini nantinya? Nggak gatel-gatel. Jadi, sebenarnya, basically, saya cuma melakukan itu aja, bro. Jadi, cuma air, any kind of air, sabun cair, atau shampoo. Lalu, kalau mau poles-poles, kalau memang helmnya glossy, ya pakai wax. Wax merek apa aja boleh. Asal jangan yang abrasif sifatnya. Jadi, jangan pakai, apa namanya, kompon atau apa, itu jangan. Ya, pokoknya wax aja. Itu udah cukup. Itu udah mengkilap, pinclong lah. Nanti, soal perawatan mau semaha apa-semurha apa, tergantung dari gengsi yang punya, ya. Iya. Kan kadang ada orang yang, wah, kalau yang wax murahan, kurang mengkilap, bro. Silahkan aja sih. Iya, iya, iya. Yang punya dokunya, silahkan aja. Gitu aja. Siap sama salah. Nah, di saat-saat kayak gini kan, PSBB ini, work from home, segala macem, helm jarang dipakai. Nah, helm tuh nggak bisa dionggokin di rumah doang, bisa rusak nggak sih, bro? Bisa rusak kalau memang disimpannya di tempat yang terlalu lembab, atau malah yang terlalu panas. Ya, biasanya sih, dan biasakan juga nih, kalau memang mau disimpan dalam periode yang lama, pastikan memang harus dibersihkan dulu. Terutama yang tadi interiornya, ya. Karena kan setiap kali kita pakai, walaupun orang bilang, wah, gue tadi pakai sumori cuma 1-2 jam, tapi itu kita sudah berkeringat, bro. Dan keringat itu nempel di busa interiornya. Nah, biasakan kalau mau disimpan lama, itu busanya dalemnya dicuci bersih dulu. Ya, dicuci bersih, dan keringkan benar-benar sampai kering. Jadi jangan masih lembab, terus main taruh aja di kapasitasnya. Bapak itu malah bikin rusak juga. Ya, jadi selalu pastikan helm dalam kondisi bersih baru disimpan. Bedanya helm balaf motor sama helm balaf motor, apa sih, bro? Terima kasih telah menonton!